Pep Guardiola kembali berhasil meraih gelar juara Liga Inggris pada musim ini bersama Manchester City. Ini bukanlah pemandangan yang langka karena dia sudah memenangkan 5 gelar juara Liga Inggris dalam 6 tahun terakhir. Pep Guardiola dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Inggris 2022-2023, tulis laman resmi Liga Inggris, dikutip pada Rabu 31 Mei 2023. Guardiola memenangkan penghargaan pelatih terbaik Liga Inggris yang keempatnya dari 7 musim berkaryar di Liga Inggris. Kini, dia pengumpul gelar terbanyak kedua setelah Sir Alex Ferguson dengan catatan 11 gelar. Pelatih berusia 52 tahun itu sukses mengalahkan 5 nama kandidat lainnya, yakni Mikel Arteta, Arsenal, Ed Bihau, Nukasel United, Roberto De Zerbi, Brighton Hof Albion, Unai Emery, Aston Villa, dan Marto Silva, Fulham. Manchester City sukses memenangkan gelar juara ketiganya secara beruntung di Liga Inggris. Dari 6 musim terakhirnya, hanya Liverpool pada musim 2019-2020 yang mampu menghentikan dominasi Manchester City. Meski sudah sering mendapatkan penghargaan ini, Pep Guardiola mengaku tetap gembira dengan pencapaian ini. Eks pelatih Bayern Munich tersebut bahkan berharap untuk memenangkan lebih banyak lagi pada musim depan. Saya senang, ini suatu kehormatan yang luar biasa, kata Guardiola. Saya berjanji kepada Anda musim depan kami akan berada di sana untuk berjuang lagi untuk memuliakan Liga ini sebanyak mungkin, sambungnya. Harry Kane dinilai bisa melakukan konfrontasi ke Tottenham mengenai masa depannya. Striker Inggris tersebut dilaporkan ingin tetap merumput di Premier League. Mengutip laporan tesan, Kane ingin mengejar torehan gol milik Alan Shearer. Kane kini hanya berjarak 48 gol untuk pecahkan rekor Shearer dengan 260 gol. Dengan demikian, Manchester United menjadi klub paling potensial untuk pelabuhan terbaru Kane. Sebab, Eric Ten Hag sedang membutuhkan sosok striker tajam dan terpercaya. Pria 29 tahun tersebut juga masih ingin bersaing untuk mendapatkan trofi di Inggris. Hal tersebut terlihat lebih realistis ketika Kane bersama MU dibanding bersama Spurs. Pasalnya, United bersama Ten Hag musim ini sudah mendapat trofi Carabao Cup dan berpeluang mendapat FA Cup. Tentunya, hal itu terlihat mustahil di Spurs jika melihat ke belakang dengan pelatih yang ada saat ini. Kane tidak akan mengambil resiko menghancurkan reputasinya dengan penggemar Spurs. Dia menghindari untuk pindah ke rival, Chelsea atau Arsenal. Peluangnya ke Manchester City juga sudah fokus. Sebab, The Citizen sudah memiliki Erling Haalang saat ini, sedangkan Liverpool tidak mencari striker. Di kubu lain, Newcastle bukanlah tujuan yang menarik pada tahap ini meskipun finish di posisi keempat EPL. The McVeys dinilai tidak mampu menebus mahar Kane. Hal di atas membuat United sebagai satu-satunya pilihan nyata Kane. Dikabarkan, dia akan tertarik untuk pindah ke Old Trafford musim panas ini. Terima kasih telah menonton!